Jakalola, jilid 08. Semenjak rahasia bahwa ia bukan anak desan ia ketahui dari ucapan Heklojin, ia pun tidak mau mengaku desan sebagai ayahnya lagi lah sendiri tidak tahu siapakah orang tuanya, atau lebih tepat lagi, siapa ayahnya. Lah tidak pernah meragu bahwa ia bukan anak ibunya. Mudah saja diketahui akan hal ini. Wajahnya serupa benar dengan wajah ibunya. Akan tetapi ayahnya lah tidak tahu. Karena pertanyaan itu membuatnya mendongkol, maka ia menjawab senaknya. Sejak tadi sudah ku katakan bahwa orang tuaku tidak perlu disebut-sebut di sini. Aku memusuhi pendekar buta karena aku benci kepadanya, karena dia memang musuh besarku. Habis perkara. Giam Ruiz yang tercengang mendengar jawaban dan melihat sifat berandalan ini. Dia lalu teringat akan masa mudanya. Dia dahulu juga seperti Nona ini, penuh keberanian, penuh kepercayaan akan kepandayan sendiri. Apakah Nona ini seliai dia? Mungkinkah ia dapat mengalahkan pendekar buta dan cicinya yang amat liha itu? Diam-diam ia mengharapkan akan ada orang yang dapat mengalahkan pendekar buta, kalau perlu dapat membuntungi lengannya dan lengan huikau. Diam-diam Nyonya ini masih merasa mendendam dan benci kepada pendekar buta dan istrinya. Hal ini ada sebabnya. Pertama karena ketika dia masih muda, dua orang itu pernah menjadi musuhnya. Kedua kalinya, karena suaminya, Bunwan, menjadi buta sebelah matanya karena pendekar buta pula. Sungguh pun suaminya itu membutakan sebelah mati sendiri karena malu dan menyesal atas perbuatannya sendiri yang menyangka buruk kepada pendekar buta, tapi secara tidak langsung, suaminya buta karena pendekar buta. Inilah sebabnya terselip rasa dendam di sudut hati kecil Nyonya ini. Akan tetapi, apakah mungkin darah remaja yang masih setengah kanak-kanak ini dapat melawan Kun Hong? Lihat senjata tiba-tiba diam huis yang berseru nyaring. Tangannya bergerak dan sinar hijau menyambar ke arah siubi, melalui sela-sela jeruji baja. Itulah belasan batang jarum cingpok siam, jarum racun hijau, senjata rahasia maut dari cinco acu yang sangat ditakuti lawan karena selain halus juga amat cepat menyambarnya, apalagi racunnya amat ampuh. Lebih hebat lagi, serangan ini masih ia susul dengan pukulan jarak jauh oleh sepasang lengannya yang didorongkan ke depan. Ibu, Bun Hui terkejut bukan main, namun tidak sempat mencegah karena gerakan ibunya itu sama sekali tidak pernah disangka sebelumnya. Dia maklum akan kehebatan serangan ibunya ini, maka dengan muka pucat dia memandang kepada siubi. Siubi juga terkejut menghadapi serangan mendadak itu. Akan tetapi karena sejak tadi ia sudah mengambil sikap bermusuhan, tentu saja ia waspada dan tidak kehilangan akala mengerahkan Hek In Keng. Kemudian menggerakkan dua lengannya menyempok sambil mendoyongkan tubuh ke kiri, lalu ia susul dengan dorongan ke muka yang mengandung tenaga Hek In Keng yang amat kuat. Giam Hui Siang dan Bun Hui hanya melihat tuap menghitam bergulung dari kedua lengan siubi dan pada lain saat tubuh Hui Siang sudah terhuyung-huyung ke belakang. Hampir saja nyonya ini roboh terjengkang kalau dia tidak lekas-lekas melompat dan rejungkir balik. Wajahnya menjadi pucat, akan tetapi mulutnya tersenyum. Hebat! Kau cukup liai untuk menghadapi dia. Hui Ji, hayo kita pulang. Bun Hui menghadapi siubi, suaranya terdengar sedih. Nona, harapkah suka maafkan ibuku yang sebetulnya hanya hendak mencoba kepandayanmu. Hem siubi mendengus, masih belum hilang kagetnya. Nyonya itu benar-benar ganas dan galak, juga liai bukan main. Jarum-jarum yang lewat di dekat tubuhnya tadi mengandung hawa panas yang luar biasa, juga pukulan jarak jauh tadi amat kuat. Baiknya ia memiliki heongkang, jika tidak, tentu ia akan menjadi korban jarum atau pukulan sinkang. Setelah ibu dan anak itu pergi, siubi kembali duduk di atas pembaringan di sudut kamar, berusaha untuk istirahat sambil mengumpulkan tenagala dapat duduk tenang, kemudian menjelang tengah malam yang sungi, mendadak ia berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki yang tetap bersilah itu di atas, untuk melatih iwakang menurut ajaran Heklojin. Belum ada setengah jam ia berlatih, terdengar suara orang perlahan. Selagi kesempatan lari terbuka, mengapa membiarkan diri terkurung? Cepat sekali gerakan siubi, tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur ke dekat jeruji. Di luar jeruji berdiri seorang laki-laki yang mengeluarkan seruan kagum akan gerakannya yang memang luar biasa tadi. Laki-laki ini berdiri tegak, bersedekap dan memandang kepadanya dengan alis berkerut. Sukar menduga apa yang berada di dalam pikiran laki-laki ini. Siubi memandang tajam, memperhatikan dan siap untuk memaki atau menyerang melalui selah-selah jeruji. Akan tetapi dia mendapat kenyataan bahwa laki-laki itu bukanlah seorang penjaga atau pengawal. Pakainya sederhana berwarna serba putih, rambutnya digelung ke atas dan dibungkus kain putih. Mukanya membayangkan ketenangan luar biasa dengan sepasang metu yang sayu, membayangkan kematangan jiwa dan penderitaan lahir batin. Orang ini bukan lain adalah si Jakalola, Yohan. Seperti diketahui, Yohan melihat bagaimana gadis yang luar biasa dan mengagumkan hatinya itu merobohkan para tukang pukul, lalu ikut bersama pemuda yang memimpin barisan lah tidak tergesa turun tangan menolong karena ingin ia melihat apa yang hendak dilakukan oleh pemuda itu, dan apapula yang akan dilakukan oleh gadis itu untuk bisa menolong dirinya sendiri. Alangkah herannya ketika ia mendapat kenyataan bahwa gadis itu membiarkan dirinya ditahan. Malam tadi dia diam dia memasuki bagian belakang gedung ini dan ia sempat melihat betapa ibu pemuda itu tiba-tiba menyerang dengan jarum hijau dan pukulan sinkang lah kaget sekali, akan tetapi kembali ia dibuat kagum oleh kepandayan siubila tidak sempat mendengar percakapan mereka tentang niat siubi untuk membuntungi lengan pendekar buta, karena kedatangannya tepat pada waktu Giam Huiz yang melakukan penyerangan tadi. Dia benar-benar merasa heran akan sikap tiga orang itu. Lebih-lebih lagi rasa herannya kenapa gadis ini membiarkan dirinya dijebloskan kamar tahanan. Oleh karena itu, ketika menyaksikan sampai jauh malam betapa gadis itu tidak berusaha melarikan diri, tetapi malah berlatih iwakang secara aneh, dia tak dapat menahan keheranannya dan muncul sambil mengucapkan kata-kata tadi. Kenapa ia terlambat muncul? Tadi ketika berhasil memasuki gedung, diam-diam yawan menculik seorang penjaga tanpa ada yang mengetahuinya lalu melompati tembok dan membawa lari penjaga itu ke luar kota, lalu memaksanya bercerita tentang gadis itu. Si penjaga ketakutan setengah mati karena ia tidak dapat melihat siapa penculiknya dan baru dilepaskan ketika berada di tempat yang gelap dan sunyi di luar kota, di bawah pohon yang besar. Dia hanya merasa tubuhnya tidak mampu berkutik dan seakan-akan dibawa terbang. Saking takutnya mengira bahwa ia diculik iblis, tubuhnya menggigil dan ia tak berani membantah. Dengan suara gemetar ia menceritakan betapa Bun Goanswe menahan gadis itu karena urusan ini akan diselidiki kepauling pada esok hari oleh Goanswe sendiri, dan besok baru akan diberi keputusannya. Juga ia menceritakan betapa gadis itu tidak membantah, malah menyerahkan pedangnya. Demikianlah, dengan penuh keheranan Yuan cepat kembali ke dalam gedung setelah menotok penjaga itu dan meninggalkannya di tempat sunyi lah tahu bahwa penjaga itu tak mungkin akan dapat melepaskan diri sebelum besok pagi. Dia tidak langsung mencari tempat gadis itu ditahan akan tetapi mencuri masuk secara diam-diam ke dalam kamar Bun Goanswe dan dengan kepandainya yang luar biasa ia berhasil mencuri pedang siubi yang disimpan di dalam kamar itu. Setelah menyimpan pedang di balik jubahnya, barulah dia mencari tempat tahanan di belakang dan tempat kedatangannya pada saat Hoi Siang menyerang siubi. Siubi kini berdiri dekat jeruji. Mereka saling pandang dan gadis itu berdebar jantungnya karena merasa seram melihat laki-laki itu berdiri seperti patung di luar kamar tahanan. Kau siapa? Apa maksud ucapanmu tadi akhirnya ia menegur sambil menatap wajah yang tampan dan agak pucat, tubuhnya yang kurus sehingga tulang pundaknya tampak mencendul di balik bajunya yang sederhana. Maksud ucapanku tadi sudah jelas, Nona. Selagi ada kesempatan untuk kelari, mengapa membiarkan dirimu terkurung disini? Siubi merasa heran. Apa kehendak orang ini dan siapa dia? Apa yang diucapkan orang ini memang menjadi suara hatinya. Memang ingin dia melarikan diri, tidak sudi ditahan seperti binatang buas. Akan tetapi bagaimana ia dapat melarikan diri kalau ia tidak kuat membongkar daun pintu dan jeruji baja? Bahkan pedangnya pun ditahan, bagaimana ia suka pergi tanpa mendapatkan pedangnya kembali? Akan tetapi untuk menjawab kenyataan ini, tentu saja dia tidak sudi. Hal itu hanya akan merendahkan dirinya sendiri, mengakui kebodohan serta kelemahan dirinya. Maka ia pun menjawab dengan suara ketus. Kau peduli apa? Aku harus tunduk kepada hukum, aku bukan manusia liar yang tidak mengenal hukum. Laki-laki muda itu tertawa, hanya sebentar saja. Akan tetapi dalam waktu beberapa detik itu, selagi tertawa, laki-laki itu dalam pandang mati Siubi kelihatan tampan dan lenyap semua kekeruhan pada mukanya. Akan tetapi hanya sebentar saja, senyum dan tawa itu melenyap, kembali wajah itu tampak selamburam. Hukum, kau bilang. Nona, aku lebih banyak mengalami hal-hal yang berkaitan hukum. Semua pembesar bicara tentang hukum, bersembunyi di belakang hukum, dan tahukah kau apa arti hukum sebenarnya? Hukum hanya menjadi alat penyelamat mereka belaka, bahkan alat menindas mereka yang lebih lemah. Hukum dapat mereka putar balik, dapat ditekuk-tekuk ke arah yang menguntungkan dan memenangkan mereka. Kau nanti akan kecewa kalau kau mempercayakan keselamatanmu kepada hukum, Nona. Karena itu, pokok yang terpenting, kau tak bersalah dalam suatu persoalan. Perbuatanmu membela para petani miskin yang tertindas itu adalah perbuatan orang gagah, sama sekali tidak seharusnya dihukum atau ditahan. Di dalam hatinya, si Ubi setuju seribu persen. Tetapi bagaimana dia dapat menyatakan setuju kemudian menyatakan pula bahwa dia tidak mampu keluar? Eh, kau ini siapakah, berlagak pandai dan mengbelaku? Hem, lagaknya saja hendak menolong. Apa sih yang dapat kau lakukan untuk menolongku? Lagi pula, aku pun tidak membutuhkan pertolonganmu, dan andai kata kau mau menolong, mengapa pula kau yang sama sekali tidak kukenal ini hendak menolongku? Apakah bukan maksudmu untuk mencari muka belaka? Yohan tersenyum kecutlah kagum menyaksikan sepak terjang gadis ini, juga senang menyaksikan ketabahan dan kelincahannya, akan tetapi watak gadis ini sangat sombong. Yohan sudah mencapai tingkat tinggi, baik dalam ilmu silat maupun ilmu batin, berkat gemblengan selama 10 tahun di puncak pegunungan Himalaya. Karena itu ia tidak menjadi marah oleh sikap kasar dan ketus dari gadis itu. Dengan tenang dia kemudian mengeluarkan pedang cuwi bengkiam dari balik jubahnya, menaruh pedang itu di atas lantai, lalu dia menggunakan kedua tangannya memegang jeruji baja, mengerahkan sedikit senkang dan jeruji-jeruji itu pun melengkung, membuka lubang yang cukup lebar untuk dilalui tubuh orang. Aku datang sekedar memenuhi kewajiban membantu yang benar, tidak perlu berbicara tentang pertolongan. Tentang kau mau keluar atau tidak, adalah menjadi hakmu untuk menentukan, nona. Pedangmu ini tadi kuambil dari kamar Bun Goan Suwe. Tidak baik bila seorang gagah berjauhan dari senjatanya. Selamat tinggal. Siubi bengong terlongong. Dia berdiri seperti patung memandang bayangan laki-laki itu yang berjalan perlahan, pergi meninggalkannya dan menghilang di dalam gelap. Setelah bayangan orang itu tidak tampak, baru ia sadar. Kerangkeng terbuka, pedangnya di situ, mau tunggu apa lagi? Cepat ia menyelingap keluar di antara dua jeruji yang sudah melengkung, disambarnya pedang cuwi bengkiam dan di lain saat ia sudah melompat ke atas genteng, memandang ke sana kemari. Namun sunyi di atas gedung itu, tidak tampak bayangan laki-laki tadi. Hatinya merasa bimbang. Apakah ia akan pergi melarikan diri sekarang juga keluar kota? Memang sesungguhnya lebih baik dan lebih aman begitu. Akan tetapi, setelah General Bun itu melakukan hal yang tidak patut terhadapnya, mengurungnya dalam kerangkeng seperti binatang, lalu nyonya General itu tanpa sebab menyerangnya dengan jarum dan kukulan, masa ia harus pergi begitu saja seperti orang lari ketakutan? Tidak, tidak ada penghinaan yang tidak dibalas. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu dia harus menunjukkan kelihayannya dan memberi sedikit hajaran kepada General Bun dan istrinya yang galak. Tentu saja Bun Hui tidak termasuk dalam daftarnya untuk diberi hukuman, karena pemuda itu bersikap baik sekali kepadanya. Pikiran ini mendorong siubi membatalkan niatnya untuk melarikan diri. Tubuhnya lantas bergerak-gerak bagaikan seekor kucing lingannya, meloncati genteng di atas gedung itu menuju kebangunan besar, kemudian ia mengintai dan mencari di mana adanya kamar General Bun dan istrinya, mendekam serta mendengarkan. Mendadak dia mendengar suara General Bun dan istrinya. Masa tengah malam begini hendak pergi? Urusan bagaimana pentingnya pun, kan bisa diurus besok pagi terdengar suara nyonya General Bun, suara yang merdu dan halus. Harus sekarang juga ku selesaikan. Selain menyelidiki kepauling, aku juga harus cepat menyuruh seorang pengawal yang tangkas untuk mengabarkan kepada Kuakun Hangli Leong Tau San tentang ancaman gadis liar itu, suara yang berat dari General Bun ini mendebarkan hati siubi yang mendengarkan terus. Ahaha, tentang urusan itu, apa sangkut pautnya dengan kita? Kalau dia memiliki dendam pribadi dengan Kun Hang, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Urusan pribadi orang lain, bagaimana kita dapat ikut campur istrinya mencela? Orang lain? Kurasa kuakun Hang dengan keluarganya tidaklah dapat dikatakan orang lain Bun Go An Sui berseru keras, suaranya mengandung penasaran besar. Bukankah istrinya adalah cicimu, kakakmu? Enci Hui kau hanyalah saudara pungut. Hening sejenak, lalu terdengar suara General itu penuh penyesalan. Hui Xiang, istriku, harap kau jangan merusak perasaan hatiku dengan sikapmu seperti ini terhadap mereka. Aku tahu bahwa kau masih menaruh dendam akan urusan lama, bukankah itu merupakan sifat kanak-kanak? Kita bukan kanak-kanak lagi. Perbuatanmu tadi mendatangi kamar tahanan dan menyerang gadis itu, juga merupakan sisa dari sifat di waktu mudamu. Ahaha, Hui Xiang, aku dapat menduga isi hatimu, setelah kau mengujah gadis itu dan mendapat kenyataan bahwa dia cukup liai, kau ingin sekali melihat dia itu mengacau liong tau san. Begitukah? Nyonya itu berseru kaget. Kau, kau mengintai kemudian disusul suaranya bernada menantang, benar, aku, aku memang masih benci terhadap Kun Hang dan Enci Hui kau disusul isak tangis tertahan dan tarikan nafas panjang General itu. Hui Xiang, mengapa kau masih juga belum dapat memadamkan api dendam terhadap mereka? Lupakah kau bahwa Kun Hang adalah penolong kita? Dia seorang pendekar besar yang telah terkenal kegagahan dan budi pekertinya. Dia merupakan penolong kita. Isak tangis itu semakin keras. Aku, aku pun tidak bisa lupa, bahwa kau, kau sudah membutakan matu kananmu karena dia. Bun Ko An Sui tertawa. Hahaha, itukah yang membuat dendamu tak dapat hilang? Tidak usah dipusingkan, istriku. Kebutaan sebelah mataku ini dapat membuka kebutaan matahatiku, bukankah itu baik sekali? Lalu, apa yang hendak kau lakukan terhadap gadis itu? Aku akan membujuknya agar supaya ia membatalkan niatnya mengacau tempat tinggal Kun Hang. Kalau dia bersikeras, apa boleh buat? Aku akan memasukkannya ke dalam tahanan sampai dia bertobat. Jenderal Busuk, kau benar-benar ingin menggunakan hukum untuk mencari kebenaran dan kemenangan sendiri. Aku, Cui Beng Kuan Im, mana sudi kau perlakukan demikian sesosok bayangan melayang turun dari jendela dan sinar pedang hitam lalu menerjang Bun Go An Sui. Jenderal ini kaget sekali, cepat dia menghunus pedangnya dan menangkis. Adapun Hui Xiang, istri jenderal itu, terkejut dan khawatir untuk sejenak hanya dapat memandang dengan kaget. Akan tetapi, beberapa menit kemudian nyonya ini sudah mendapatkan pedangnya lalu menyerbu dan mengeroyok siubi. Darah ini tidak menjadi gentar, malah berseru keras. Segera pedangnya berubah menjadi gulungan sinar kehitaman, diselingi oleh pukulan-pukulannya yang mengandung tenaga Hek In Keng. Memang hebat gadis ini. Ilmunya tinggi nyalinya pun sebesarnya li hari mau, akan tetapi dia terlalu memandang rendah orang lain. Terjangannya yang dahsyat dan ganas itu memang membuat suami istri itu kaget dan terdesak mundur. Akan tetapi, jenderal itu adalah Bun Wan, putera tunggal ketua Kunlun Pai, tentu saja ilmu kepandainya juga hebat. Dan istrinya adalah puteri dari Cinto Anilu yang juga memiliki ilmu silat segolongan dengan siubi, yaitu golongan hitam. Biarpun tingkat ilmu silat kedua orang suami istri ini tidak sedasyat ilmu silat siubi warisan dari kakek sakti Hek Lojin, tapi gadis itu kalah ulet dan kalah pengalaman sehingga semua terjangannya meskipun mendesak dan mengejutkan, namun belum mampu merobohkan mereka. Pada saat itu, Bun Hui datang berlari-lari dengan muka pucat. Cepat pemuda yang juga lihai ini memutar pedangnya menahan pedang Cui Beng Kiam, lalu dia berkata, suaranya menggetarkan penuh perasaan, Nona, mengapa kau tidak memegang janjimu, malah melarikan diri dan menyerbu kes ini? Ah! Nona, kenapa kau menyerang ayah bundaku? Mengapa kau lakukan hal ini? Kau, yang kupandang gagah perkasa. Getaran suara yang terkandung di dalam ucapan Bun Hui ini tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Jelas terdengar dan terasa, baik oleh siubi maupun oleh ayah bunda pemuda itu, bahwa Bun Hui menaruh hati cinta kepada gadis ini. Hui ji, mundur kau bentak jenderal bun. Hui ji, kenapa kau merengek-rengek kepada bocah ini seru pula ibunya penuh teguran dan suami istri itu sudah menerjang siubi dengan hebat. Terpaksa siubi mundur tiga langkah karena terjangan kedua orang itu dalam serangan balasan bukanlah main-main. Namun dengan Hek In Kang, dia berhasil mengusir mundur lagi kedua orang pengeroyuknya. Ternyata Hek In Kang ampuh luar biasa, hawanya saja cukup membuat kedua orang suami istri tokoh perselatan yang berkepandaian tinggi itu tergetar mundur dan tidak berani terlalu mendekat. Mendengar suara ribut-ribut ini, beberapa orang pengawal menerjang masuk dan melihat betapa jenderal bun bersama istrinya bertempur melawan gadis tahanan yang entah bagaimana kini telah berada di situ, mereka cepat mencabut senjata masing-masing dan bersiat. Sementara itu, dengan hati hancur saking menyesal dan kecewa, Bun Hui menggunakan pedangnya membantu ayah bundanya sambil berkata lirih, Betapapun berat bagiku, aku harus memihak ayah bundaku, nona. Cih, cerewet amat. Mau keroyok? Keroyoklah. Hayo semua orang di sini boleh masuk mengeroyokku. Aku cuwi bengkuan ini tidak gentar seujung rambut pun. Bukan main marahnya Bun Goan Suwee. Hayo tangkap dia. Jangan bunuh, tangkap kataku. Mana akal kalian? Masa tidak mampu menangkap hidup-hidup seorang bocah nakal? Belasan orang pengawal yang cukup tinggi kepandainya datang, mereka membawa tali-tali yang besar dan kuat. Dengan senjata ini mereka mengurung Siubi dari segala penjuru, kemudian mereka mengayunkan tambang itu ke arah kaki untuk merobohkan Siubi. Gadis ini kaget sekali karena suami istri yang kosen itu, dibantu putranya yang tak berboleh dipandang ringan, membuat ia cukup repot menjaga diri. Sekarang ada tambang-tambang yang menyambar dari segala jurusan, melibat dan menjegal kedua kakinya. Dia terpaksa berloncatan untuk menyelamatkan diri, menendang sana-sini sambil tetap melayani tiga orang lawannya. Akan tetapi, mana dapat gadis yang kurang pengalaman bertempur ini memecah perhatiannya menghadapi serangan yang setian banyaknya. Tiga batang pedang dengan dasyat mengurungnya dan mengancamnya dari atas, ini saja sudah membutuhkan pemusatan perhatian sebab tiga batang pedang itu digerakkan oleh tangan-tangan ahli. Belasan jurus dia masih sanggup bertahan, akan tetapi karena kebingungannya, akhirnya kakinya terlibat tambang dan tanpa dapat ia pertahankan lagi, kakinya kena dijegal sehingga ia terguling dengan pedang masih di tangan. Ketika itu, selagi Bun Goanswe dan para pengawalnya siap menubruk dan menangkap Siubi, mendadak mereka keburakan karena lampu penerangan tiba-tiba menjadi padam. Perubahan seketika antara keadaan terang-benderang menjadi gelap ini benar-benar membingungkan mereka. Pasang lampu. Lekas pasang lampu bentak Bun Goanswe. Tak ada seorang pun berani menubruk ke depan untuk meringkus Siubi. Mereka cukup maklum akan kelihayaan nona itu yang masih memegang pedang. Di dalam keadaan gelap itu, mana ada yang berani mempertaruhkan hawa? Setelah suasana gelap yang hirup pikuk ini diakhiri dengan penerangan lampu, keributan lain timbul ketika mereka melihat bahwa gadis yang tadinya terguling miring itu sudah tiada di tempatnya lagi. Gadis itu lenyap seperti ditelan bumi, tidak meninggalkan bekas. Bun Goanswe cepat memerintah para pengawalnya melakukan pengejaran. Dia sendiri menjatuhkan diri di atas kursi, penasaran, malu dan marah. Hui Xiang dan Bun Hui saling pandang. Wah, dia dapat melarikan diri kata Hui Xiang, diam-diam girang karena sesungguhnya ia ingin sekali mendengar gadis itu menyerbu rumah tangga Kun Hong, apalagi setelah sekarang ia yakin benar akan kelihayaan gadis itu. Siapa bilang lari jawab general itu marah. Terang ada orang sakti yang menolong dan membawanya lari. Siapa yang memadamkan lampu serentak seperti itu tadi? Tentu bukan gadis itu. Dan Kari ia meloloskan diri, sama sekali tidak terdengar oleh ku. Mudah-mudahan ia tidak membuat ribut lagi, Bun Hui menggumam seorang diri. Hi, kau Hui Ji. Sikapmu tadi sungguh memalukan. Apa maksudmu? Apakah kau sudah tergila-gila kepada gadis liar itu? Bentakan ayahnya ini membuat Bun Hui merah mukanya. Ia tergagap mencari jawaban, Aku, aku, tidak begitu, ayah. Aku hanya, kagum akan sepak terjangnya dan aku, aku kasihan. Hem, menilai seseorang, apalagi wanita, jangan sekali-kali dari kecantikan wajah atau kepandainya. Akan tetapi wataknya. Gadis itu wataknya keranjingan, seperti iblis betina. Hui Ji, besok pagi-pagi kau berangkatlah ke Liong Tau San menemui pamanmu Kuakun Hao kemudian berikan sepucuk suratku. Urusan ini terlampau penting untuk kuserahkan kepada seorang pengawal, maka harus kau sendiri yang membawanya ke Liong Tau San. Baik, ayah. Diam-diam pemuda ini menjadi girang juga, karena memang sudah hamat lama ia ingin bertemu dengan orang yang selalu disebut-sebut ayahnya dengan penuh penghormatan, yaitu Kuakun Hang si pendekar buta. Siubi mencoba tenaganya untuk meronta dan melepaskan diri, akan tetapi sia-sia saja. Orang itu memanggulnya dengan menekan tengkuk serta punggungnya, di mana pusat tenaganya ditekan sehingga kekuatannya menjadi hilang. Dia merasa dibawa lari cepat sekali, sementara angin dingin membuat dia mengantuk sekali. Akhirnya, saking lelahnya bertempur tadi dan semalam tidak tidur sedikit pun juga, ia tertidur di atas punda orang yang memanggulnya itu. Ketika Siubi sadar dari tidurnya, sedetik ia tertegun, hendak mengulat, menggeliat, tidak dapat. Tubuhnya serasa kesemutan, sedangkan pipi kanannya yang berada di sebelah atas terasa panas. Kiranya matahari sudah menyorot agak tinggi juga. Segera ia teringatlah masih berada di atas punda orang, masih dipanggul. Sejak lewat tengah malam sampai sekarang, lewat pagi. Dan dia tertidur di dalam pondongan orang. Dan selama itu ia masih belum tahu siapa orang yang menculiknya ini, yang membawa lari tubuhnya dari dalam gedung Jenderal Bun selagi dia roboh dalam keroyokan para pengawal. Hem, perawan macam apa ini? Dipondong orang sejak malam, tapi enak-enak tidur mendengkur. Malas dan manja, ih, benar-benar celaka, orang yang memanggulnya itu terdengar bersungut-sungut. Kemarahan memenuhi kepala Siubi. Siapa mendengkur? Aku tak pernah mendengkur kalau tidur. Hayo lepaskan kau laki-laki kurang ajar. Hi, kau sudah bangun. Nah, turunlah dengan gerakan tiba-tiba orang itu melepaskan pondongan sambil mendorong sedikit sehingga tubuh Siubi terlempar dan jatuh berdiri di depannya dalam jarak 2 meter. Dapat dibayangkan betapa kaget, heran, dan marahnya ketika melihat bahwa orang yang memanggulnya tadi adalah laki-laki muda sederhana berpakaian putih yang tadi malam mengunjunginya di dalam kerangkengnya. Hei, kenapa kau memenjungku? Aku bukan anak kecil Siubi membanting kaki dengan gemas. Yawan, orang itu, tersenyum kecil. Cahaya matahari pagi serasa lebih gemilang bila menghadapi seorang daralimcah natal ini. Kau masih kanak-kanak, katanya tenang. Siapa bilang? Aku bukan anak kecil, aku bukan kanak-kanak lagi Siubi bersitegang. Disebut kanak-kanak baginya sama dengan penghinaan. Masa dia yang sudah memiliki julukan Cui Bengkuan Im sekarang dicapkan kanak-kanak. Aku Cui Bengkuan Im, aku seorang dewasa. Jangan kau main-main. Bagaiku kau masih kanak-kanak, kata pula Yawan, memalingkan muka seperti seorang yang tidak acuh. Padahal pemuda ini memalingkan muka karena merasa silau akan kecantikan wajah Siubi. Kebetulan sekali cahaya matahari yang menerobos melalui celah-celah daun pohon menyoroti muka dan rambut itu, sehingga wajah gadis itu gilang-gemilang dan rambutnya membayangkan warna indah, benar-benar laksana Dewi Kuan Im turun melalui sinar matahari pagi. Yawan memalingkan muka agar jangan melihat keindahan di depannya ini, yang membuat isi dadanya tergetar. Wah, kau ini kakek-kakek, ya? Aksinya Siubi membentak gemas. Aku jauh lebih tua daripadamu, suara Yawan perlahan, seperti berkata kepada diri sendiri. Memang ini suara hatinya yang membantah gelora di dalam dada, untuk memadamkan api aneh yang mulai menyala dengan peringatan bahwa dia jauh lebih tua daripada gadis remaja yang berdiri di depannya dengan sikap menantang itu. Hanya beberapa tahun lebih tua. Hem, lagakmu seperti kakek-kakek berusia 50 tahun saja. Ku rasa kau belum ada 30. 26 tahun umurku, dan kau ini paling banyak 15. Siapa bilang? Ngawur. Sudah 17 lebih, hampir 18 aku. Yaitulah, masih kanak-kanak kataku. Setan kau. 18 tahun kau anggap kanak-kanak. Kau baru umur 26 tahun sudah berlagak tua bangka. Biarlah ku sebut kau lopek, paman tua, kalau begitu. Heh, lopek yang sudah pikun, kenapa kau tadi memonjungku? Siapa yang beri izin kepadamu? Yawan panas perutnya. Masa dia disebut lopek? Ngenyek, ngeese, benar bocah ini. Dia mengebut-ngebutkan ujung lengan baju di lehernya, seakan-akan kepanasan. Memang ada rasa panas, tapi bukan di kulit melainkan di hati. Lalu dia memilih akar yang bersih, akar pohon besar yang menonjol keluar dari tanah. Didudukinya akar itu tanpa menjawab pertanyaan siubi. Hei, lopek apakah kau sudah terlalu tua sehingga telingamu sudah setengah tuli bentak siubi dengan suara nyaring? Kau anak kecil jangan kurang ajar terhadap orang tua. Duduklah, anakku, duduk yang baik dan kakekmu akan mendungeng. Kalau kau mendengarkan baik-baik, nanti ku beri mainan. Siubi meloncat-loncat marah. Nak-nak-nak, aku bukan anakmu, juga bukan cucumu. Jangan sebut nak, aku bukan anak kecil lah menjerit-jerit. Kedua pipinya merah padam, kemarahannya melewati takaran. Yawan bersungut-sungut, kalau kau bukan anak kecil, aku pun bukan kakek-kakek yang sudah tua rentah. Kenapa kau sebut aku, lopek? Kau yang mulai dulu. Siapa mulai? Kau yang mulai, jawab Yawan mulai mendongkol hatinya. Kau yang mulai. Kau, 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 kau. Nah, aku bilang seribu kali, kau yang mulai, mau apa? Kata siubi menantang. Yawan mengeluh, kemudian menarik nafas panjang, menggeleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar darah lincah natal ini sudah menyerapnya kembali ke alam kanak-kanak dan berhasil menganduk isi dada dan isi perutnya menjadi panas. Sepuluh tahun ia bertapa di Himalaya menguasai tujuh macam perasaan, sekarang perasaannya diawut-awut oleh gadis remaja ini. Dibebaskan dari bahaya, dipondong sampai setengah malam suntuk, tahu-tahu upahnya hanya diajak bertengkar. Di dunia ini mana ada aturan bocengli tidak benar macam ini ia mengomel panjang pendek. Siapa suruh kau mondong aku? Siapa? Aku tidak sudi kau pondong, tahu. Tidak sudi masa bodoh, pokoknya aku gudah memondongmu sampai setengah malam, tangan dan pundaku sampai pegal rasanya. Si Ubi semakin marah, kedua tangannya dikepal. Aku tidak sudi, tidak sudi, tidak sudi. Hayo jawab, kenapa kau memondongku? Kalau kau tidak jawab, jangan menyesal kalau aku marah dan menghajarmu. Aku cuwi bengkuan im, inap. Kenapa aku memondongmu? Habis kalau tidak dipondong, apa minta digendong? Atau harus kusret? Kau dikepung, berada dalam bahaya maut, tetapi masih membuka mulut besar. Tak tahu diri benar. Biar aku dikepung, biar dicengkeram maut, apa pedulimu? Aku tak sedih pertolonganmu, mengapa kau menolong aku? Aku pun tidak bermaksud menolongmu. Aku hanya tidak senang melihat seorang gadis dikeroyok oleh para pengawar jenderal itu, oleh karena itu aku berusaha menggagalkan pengeroyokan mereka dan membawamu pergi. Siubi seakan-akan tidak mendengarkan omongan Yohan, ia termenung lalu berkata penuh penyesalan, celaka betul, karena kau membawaku pergi, pedangku hilang. Ahaha, cuwi bengkiam itu tentu ketinggalan di tempat pertempuran dan Siubi menghentikan kata-katanya karena melihat sinar kehitaman pada saat pedang itu dicabut oleh Yohan dari balik jubahnya. Tanpa berkata sesuatu Yohan memberikan pedang kepada Siubi yang cepat menyambarnya. Kebetulan aku juga melihat pedang ini terlepas dari tanganmu, aku tidak ingin pengawal-pengawal itu merampasnya, maka ku bawa sekalian. Nah, kiranya sudah cukup obrolan kita yang amat menyenangkan hati ini. Aku tak pernah tolong kau dan kau tak pernah ada urusan denganku. Kita sama-sama bebas, tak ada urusan apa-apa. Selama tinggal, Yohan berdiri, lalu berjalan perlahan meninggalkan Siubi. Seperti malam tadi, Siubi memandang dengan matel, tak berkedip. Ketika bayangan Yohan hampir lenyap pada sebuah tikungan, ia baru teringat sesuatu dan cepat melompat mengejar sambil berseru. Hei, berhenti dulu. Yohan berhenti dan perlahan membalikan tubuhnya. Dilihatnya gadis itu berlomcatan sambil membawa pedang. Hem, jangan-jangan gadis itu akan menyerangnya, siapa dapat mendugai sehati gadis liar dan buas seperti itu? Ada apa lagi? Hendak menghajar ku tanyanya. Siubi menggelengkan kepala, akan tetapi mulutnya masih cemberut. Tergantung dari jawabanmu, katanya, lalu disambungnya cepat-cepat, aku tidak pernah mendengkur kalau tidur. Kau tadi bilang aku mendengkur, kau bohong. Aku tidak pernah mendengkur, memalukan sekali. Hampir Yohan ketawa terbahak-bahak. Benar-benar gadis yang liar dan aneh. Masa menyusulnya hanya akan bicara tentang itu. Tidak mendengkur, hanya, ngkau, rok. Bohong. Kau berani sumpah? Aku tak pernah ngorok, mendengkur pun tidak. Ngorok pun mana kau bisa tahu. Kankah sedang tidur? Yang tahu hanya orang lain tentu. Tidak, tidak. Aku tidak ngorok, hayo katakan, aku tidak pernah ngorok. Silby hampir menangis ketika membanting-banting kaki di depan Yohan lah marah dan malu sekali, kedua matanya sudah merah, air matanya sudah hampir runtuh lah bukan seorang gadis cengeng, malah jauh dari itu, menangis sebetulnya merupakan pantangan baginya. Hatinya amat keras, nyalinya besar, tak pernah ia mengenal takut. Akan tetapi dikatakan ngorok dalam tidur, sungguh-sungguh merupakan hal yang menyakitkan hati, memalukan dan menjengkelkan. Kasihan juga hati Yohan melihat keadaan gadis ini. Ya sudah lah, tidak mengorok ya sudah. Agaknya karena terlampau lelah bertanding dan terlalu enak kau pulas, nafasmu menjadi berat seperti orang mengorok. Tidurmu memang enak sekali sampai aku tidak tega untuk membangunkan dan terpaksa memondongmu terus sampai kau bangun. Memang watak siubi aneh. Mana bisa tidak aneh watak gadis ini yang semenjak kecil hidup dekat Heklojin, manusia aneh yang terkenal di seluruh dunia Kang O. Kini dia memandang kepada Yohan dengan sinar metu berseri, melalui selapis air metu yang tidak jadi tumpah. Kau baik sekali. Yohan tertegun. Alangkah bedanya dengan tadi. Kini dia benar-benar melihat seorang Dewi Kuan Im di depannya, seorang Dewi yang cantik jelita, yang bersuara lembut dan yang matanya bersinar mesra. Ah, sama sekali tidak baik, biasa saja, katanya. Aku melihat kau menolong para petani miskin, tentu saja aku tidak suka melihat kau celaka di tangan para pengawal. Hening sejenak, agaknya Yohan sudah lupa bahwa baru saja ia mengucapkan selamat tinggal. Juga si Ubi bagaikan orang termenung, tidak memandang Yohan, melainkan memandang ke tempat jauh di sebelah kiri. Mendadak dia menengok, agak berdongak untuk mencari metu Yohan dengan pandangannya. Kau, lapar? Yohan melongo beberapa detik. Lapar? Tentu saja, jawabnya otomatis, karena memang perutnya terasa perih minta diisi. Wajah si Ubi berseri gembira. Kau tunggu di sini sebentar, ku tangkap kelinci gemuk di sana itu tubuhnya berkelebat cepat sekali dan pada lain saat dia telah menguber-uber seekor kelinci putih yang gemuk. Yohan kembali tertegun, kemudian dia tersenyum geli dan menggaruk-garuk belakang telinganya yang tidak gatal. Lalu dia mengumpulkan daun dan ranting kering serta duduk di atas sebuah batu, menunggu dengan sabar. Si Ubi datang sambil berlomcatan dan menari-nari kegirangan. Seekor kelinci yang gemuk sekali meronta-ronta di bawah pepegangannya. Si Ubi memegang kedua telinga itu. Lihat, wah gemuk sekali. Masih muda lagi teriaknya sambil tertawa-tawa. Wajah Yohan berseri dan untuk sejenak lenyaplah kemuraman wajahnya. Hem, tentu lezat sekali dagingnya. Biar ku buatkan api. Lalu membuat api sambil matanya melirik ke arah gadis itu yang dengan cekatan sekali menyembelih kelinci dengan pedangnya, lalu mengulitinya dengan cepat. Sambil bekerja, Si Ubi bersenandung dan Yohan beberapa kali melirik ke arah gadis ini. Seorang gadis yang benar-benar aneh, pikirnya. Watak yang luar biasa dan sukar di selami. Lihat nih, gajihnya sampai tebal. Hem, makin lapar perutku, kata Si Ubi sambil mengangkat daging kelinci tinggi-tinggi. Lekas panggang, tak kuat lagi aku, Yohan berkata sambil beberapa kali menelan air ludah sendiri. Bagaikan seorang anak kecil, sambil tertawa-tawa gembira Si Ubi lalu menusuk daging kelinci dengan bambu dan memanggangnya. Bau yang sedap gurih segera memenuhi udara, menambah rasa lapar di perut. Selama mengerjakan itu, Si Ubi tidak bicara, hanya beberapa kali melirik ke arah Yohan, tetapi kalau pemuda itu membalas pandangnya, ia mengalihkan kerling sambil tersenyum. Biarpun mulutnya tidak berkata sesuatu, namun di dalam hatinya Si Ubi tiada hentinya berkata-kata. Pikirannya diputar terus. Pemuda ini baik, pikirnya. Tidak kurang ajar, biarpun kelihatan agak tolol. Terang bahwa dia itu lihai sekali, sudah berkali-kali dibuktikan biarpun tidak berterang. Dapat memasuki rumah gedung Jenderal Bun tanpa diketahui, seperti setan saja, dapat membebaskannya dari kerangkeng, kemudian ia harus mengakui bahwa ketika ia roboh terjegal kakinya oleh tambang-tambang itu, keadaannya memang amat berbahaya. Pemuda itu tiba-tiba saja muncul dalam gelap, dapat membawanya pergi tanpa diketahui semua pengeroyok, malah tidak lupa membawa pula pedangnya. Kalau tidak lihai sekali mana mungkin dia melakukan semua itu? Kembali dia melirik Yowan duduk termenung, tapi lubang hidungnya kembang kempis, jakunnya naik turun, jelas bahwa dalam termenung, pemuda itu tergoda hebat oleh asap panggang kelinci yang sedap dan gurih. Melihat ini, Siubi tertawa mengikik sehingga dia terpaksa menutupi mulutnya dengan tangan kiri. Ibunya yang selalu marah kalau melihat ia ketawa tanpa menutupi mulutnya dan terlalu sering Siubi melupakan hal ini. Baiknya sekarang ia tidak lupa, mungkin karena sadar bahwa ada orang lain di dekatnya, laki-laki pula. Hem, mengapa kau tertawa Yowan bertanya, kaget dan sadar dari lamunannya. Tidak apa-apa, tidak bolehkah orang tertawa Siubi menjawab sambil melirik nakal, tangannya memutar-mutar daging kelinci di atas api. Jawaban ini merupakan tangkisan yang membuat Yowan gelagapan. Ah, ah, aku tidak melarang, tentu saja, siapapun boleh tertawa. Kau mencertai aku? Siubi hanya tersenyum saja, tidak menjawab, melirik pun tidak. Daging itu sudah hampir matang. Yowan juga tidak mendesak, tapi cukup mendongkol hatinya. Gadis remaja ini benar-benar pandai mengubrak-abrik hati orang dengan sikapnya yang aneh, sebentar marah, sebentar ramah, sebentar kemudian menggoda. Pemuda ini terang pandai sekali, Siubi melanjutkan lamunannya. Apabila aku berbaik kepadanya dan kemudian mendapat bantuannya, agaknya akan lebih besar hasilnya di Leong Tau San. Menurut ucapan Bun Hui pemuda putra jenderal itu, pendekar buta adalah seorang sakti yang sangat tinggi kepandainya. Tentu saja ia tidak takut, akan tetapi bagaimana kalau dia gagal. Tentu akan mengecewakan sekali jika dia tidak berhasil membalaskan dendam kakek Heklojin. Akan tetapi kalau bisa mendapat bantuan pemuda ini, hem, kepandain mereka berdua dapat disatukan untuk menghadapi dan mengalahkan Kua Kun Hang si pendekar buta. Akan tetapi apakah benar-benar pemuda ini lihai? Kembali dia melirik. Yowan tampak mengantuk, sepasang matanya hampir meram dan kepalanya terangguk-angguk ke kiri dan kanan, seakan-akan lehernya tidak kuat pula menyanggak kepalanya. Kasihan. Tentu dia sangat mengantuk, mengantuk dan lapar karena semalam tidak tidur sama sekali, memondongnya pergi sejauh ini. Kalau sedang mengantuk dan tidur ayam begini sama sekali tidak patut menjadi seorang yang berkepandain tinggi. Juga tidak nampak membawa senjata. Makin dia perhatikan, semakin tidak memuaskan kesan di hati siungbi. Pemuda yang tidak muda lagi, sungguh pun belum tua. Rambutnya kering akibat tidak terpelihara baik-baik. wajahnya biarpun tampan, akan tetapi tampak muram seperti orang yang sedih selalu. Pakainya yang serba putih itu tidak bersih lagi, juga ada beberapa bagian yang robek. Pemuda miskin. Tiba-tiba Yohan yang benar-benar sangat mengantuk itu terangguk ke depan, menjadi kaget dan membuka matanya, memandang bingung. Hai-hai-hit kembali siubi terkekeh. Lucu sekali keadaan pemuda itu. Kenapa kau tertawa? Siapa yang tidak tertawa melihat kau terkantuk-kantuk seperti ayam keloran, menderita penyakit kelor. Hayo bangun, dagingnya sudah matang siubi mengangkat tanggang daging kelinci dan menaruhnya di atas daun-daun bersih yang sudah disediakan di situ, di depan Yohan. Wah, gurih baunya Yohan memuji. Hayo, kau ambil dulu. Kau ambillah dulu. Kau yang tangkap dan masak kelinci, masa aku harus makan dulu? Sudahlah, kau ambil dulu, mengapa sih? Aku tidak selapar engkau. Yohan tidak berlaku sungkan lagi. Dengan penuh gairah ia segera merobek daging itu, mengambil bagian yang ada tulangnya, lalu langsung menggerogotinya dengan lahap. Wah, hebat. Lezat bukan main katanya sambil mengunyah. Memang kelinci itu gemuk sekali, gajihnya banyak sehingga begitu daging tergigit, gajih yang mencair oleh api itu menitik dari kanan-kiri bibir Yohan. Sayang tidak ada arak, heee. Kau kemana, Nona? Tunggu dulu sebentar, aku ambil air minum cepat. Siubi berlari meninggalkan Yohan. Pemuda ini mengunyah lambat-lambat dan pikirannya makin penuh oleh keadaan Siubi. Gadis itu benar-benar hebat, wataknya aneh sekali. Sekarang sangat ramah dan baik kepadanya. Siapakah dia ini? Siubi kembali membawa dua buah kulit wawu yang penuh air jernih, dan selain air, juga ia membawa banyak buah-buah manis yang dipetiknya dari dalam hutan. Dengan hati-hati agar jangan tumpah, dia menaruh kulit wawu yang dipakai menjadi tempat air itu di atas tanah, kemudian ia pun mulai makan daging kelinci. Keduanya makan dengan lahap, tanpa bicara, hanya kadang-kadang pandangan mati mereka bertemu sebentar. Yohan duduk di atas batu, Siubi duduk bersilah di atas tanah berumput. Api bekas pemenggang daging masih bernyala sedikit. Tak sampai sepuluh menit habislah daging kelinci, tinggal tulang-tulangnya saja. Setelah minum air dan mencuci mulut dengan air, keduanya lalu makan buah. Barulah Yohan berkata, Nona, kau baik sekali padaku. Terima kasih, daging kelinci tadi amat gurih dan langsung mengenyangkan perut. Airnya jernih, segar sekali. Dan buah-buah ini pun manis. Kau memang baik. Terima kasih segala, untuk apa? Tidak ada kau pun aku toh harus makan dan minum. Kau berkali-kali menolongku, aku pun tidak bilang terima kasih padamu. Yohan tersenyum. Dekat dan bercakap dengan Nona ini memaksanya untuk sering tersenyum. Aku tidak menolongmu, tak perlu berterima kasih, Nona. Siapakah kau ini? Siapa namamu? Yohan menggerakkan alisnya yang tebal. Baru terasa olehnya betapa lucu dan janggal keadaan mereka berdua. Terima kasih.